Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu Allah ilaha ilallah Asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma sari ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad La halla wa la quata illa billahi la alaylati Oke, dulur-dulur keluarga besar majelis sikir Garamah semua khusnah Serta subscriber dimanapun berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Serantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semua Saya doakan untuk dulur-dulur semuanya Diberikan rezeki yang melimpah Kesehatan yang baik Serta dipermudah segala urusannya Allahumma amin Oke, pada kesempatan kali ini Saya Mas Hendro Al Rembami Banyak yang chat saya secara pribadi Inbox dan sebagainya Menanyakan terkait bagaimana Tata cara meradar benda-benda goib Atau meradar makhluk-mahluk goib Yang ada berada di sekitar kita Baik itu yang negatif Ataupun yang positif Oke Jadi Pada kesempatan kali ini Saya akan Ajarkan dulur-dulur Tata cara bagaimana Apa namanya Meradar benda-benda goib Atau meradar energi negatif Yang ada di lingkungan kita Karena memang Apalagi kalau misalkan energinya itu Negatif itu memang harus kita rukyah Atau kita buang Jadi yang terpenting Kita tahu tata caranya dulu Untuk meradar energi tersebut Nah Bagi dulur-dulur Kalau untuk saya pribadi Untuk meradar makhluk goib Benda goib Atau mungkin Energi Goib yang ada di sekitar kita Itu sangat simple Karena ini Ilmunya tanpa Menggunakan Puasa ya Atau tirakat-tirakat Yang terlalu lama Seperti itu Jadi Dulur-dulur Nanti cukup hanya Membaca doanya saja Kemudian Tarik nafas Dan kemudian Dipraktekan Itu saja Nanti teman-teman bisa merasakan Oke Namun Sebelum lanjut video saya Alangkah baiknya Untuk menyambung Peseduluran Atau persaudaraan kita semuanya Yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang sudah subscribe Like Comment Atau mungkin bisa share Ya Yang penting Untuk dulur-dulur Yang baru Hadir di channel saya Saya Mengatakan bahwa Channel saya Saya tunjukkan Hanya untuk Apa namanya Ajang silaturahim Ajang mencari sahabat Mencari persaudaraan Atau perseduluran Semoga bermanfaat Itu saja Oke Nah Untuk yang pertama Dulur-dulur semuanya Nanti Dulur-dulur Seperti biasa Itu Cukup membaca Basmalah Satu kali Sahadat Satu kali Kemudian Sholawat Nabi Satu kali Itu saja sudah Karena Pada hakikatnya Setiap amalan Atau setiap doa Setiap amalan Atau setiap doa Kalau kita Mengucapkan Sahadat dan Sholawat Pada hakikatnya Kita Meminta Barokah Atau petunjuk Ridho Allah Subhanahu Ya Jadi seperti ini Dulur-dulur Teman-teman Cukup baca Bismillah Satu kali Misalkan Bismillahirrahmanirrahim Terus kemudian Baca syaitat Kemudian Allahumma Suli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kemudian Dalam hati Semuanya Kita Pasrahkan Kepada Allah Kita Minta Ridho Allah Minta Keberkahan Kepada Allah Minta Petunjuk Kepada Allah Dalam hati Mengucapkan Seperti itu Contohnya Ya Allah Hamba Minta Gerak tangan Otomatis Atau gerak tangan Jurus otomatis Untuk Meradar Energi Energi Yang ada disini Yang negatif Atau yang tidak baik Atau yang positif Atau misalkan Ditambil lagi Misalkan Dalam hati Menggetar radar Ya Benda pusaka Yang ada disini Nah setelah Membaca itu Kemudian Teman-teman Cukup Konsentrasi Kemudian Tangan diregangkan Seperti ini Dikuatkan Seperti ini Ya Setelah tangan Dikuatkan Seperti ini Terus Tarik nafas Pelan-pelan Keluarkan Nah kemudian Tinggal Kita deteksi Energi Biasanya Nanti Di telapak tangan Ini Atau di jari-jari Ini Kerasa seperti Getaran Kesemutan Atau kesetrum Atau biasanya Ada sedikit Ada yang panas Ada yang dingin Nah itu tergantung Energinya Kalau yang panas Berarti negatif Kalau yang dingin Kesetup Kemusutan itu Bisa dikatakan Positif Oke Cuma itu yang Menjadi kunci Untuk Meradar Energi-energi Yang ada Di sekeliling kita Ya Saya ulangi Satu kali lagi Dulur-dulur Bismillah Baca satu kali Bismillah Basmalah Baca satu kali Sahajat satu kali Solawat Nabi Satu kali Kemudian Dalam hati Minta petunjuk Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Hamba Minta Jurus Otomatis Atau getar radar Otomatis Untuk Mendeteksi Energi Yang ada Di sini Nah Nanti bisa ditambah Apa itu yang negatif Apa yang positif Itu tergantung Niat Dulur-dulur Semuanya Ya Kalau yang positif Bilang positif Kalau yang negatif Bilang negatif Nanti tangan diregangkan Seperti ini Seperti ini boleh Seperti ini boleh Kira-kira yang nyaman Seperti apa Tapi tangan diregangkan Terus Dari ujung Sini tangan Sampai ke atas Regangkan yang paling kuat Nanti Biasanya Kalau kita Ada yang negatif Atau ada energi Benda pusaka Itu nanti Tangan kita akan ditunjukkan Dan akan bergetar Ke arah kemana Ikuti saja Pelan-pelan Namun Kalau teman-teman Mohon maaf Takut Cukup kita Oh sudah tahu Disini ada Sudahi saja Nanti Cara menyelesaikan itu Cukup istighfar Tiga kali Astagfirullahaladzim 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 Lahola walakbatillam Cukup itu saja Nanti tiupkan ke tangan Sudah selesai hilang Nah Mungkin cukup itu Yang bisa saya sampaikan Dulu-dulu semuanya ya Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Mas Hintral Rembangi Apabila ada kata salah Yang kurang berkenan Di hati Dulu-dulu semuanya Saya mohon maaf Saya doakan Dulu-dulu semuanya Diberikan keberkahan oleh Allah Kesehatan yang melimpa Resuki yang luar biasa Untuk Apa namanya Bahasanya Untuk sangu ibadah kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oke Mungkin cukup itu Yang bisa saya sampaikan Salam istiqamah Bahagia sukses tanpa batas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya